menyembunyikan medali itu di lift tersebut Jared menemukan sebuah kunci dan akhirnya dia naik ke atas dan menemukan ruangan Arthur Spaderwick dan kemudian dia membuka sebuah peti dengan kunci yang dia temukan tadi di dalam peti itu Jared menemukan sebuah buku yang disegel tak lama kemudian Jared membaca dari serpihan debu yang tertulis kalau Jared harus meninggalkan ruangan itu secepat mungkin karena Jared ketakutan akhirnya Jared meninggalkan ruangan itu dan membawa buku yang dia temukan tadi, lalu dimana dia membangunkan kembarannya yaitu Simon, Jared mengatakan tentang apa yang dia temukan di ruangan rahasia, tapi sayangnya Simon tidak percaya dengan semua perkataan Jared dan Simon pun kembali tidur, lalu Jared membaca surat kecil yang tertempel di buku itu, dimana isi surat itu tentang peringatan untuk tidak membaca buku itu, namun Jared tak peduli, begitu segel buku itu dilepas, seketikapun kekuatan dari buku itu